Halo guys, depan saya sudah ada Honda Vario 160 nih guys Tuh, Honda Vario 160 Oke, kali ini saya bukan mau bahas motornya Karena ada di video saya sebelumnya Tapi saya mau bahas tentang ini guys Jadi ini ada buku petunjuknya Buku pedoman pemilik Vario 160 Ini guys, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berkendara Periode pemakaian mula Jadi pemakaian awal guys Saya bacakan ya Jadi selama 500 km pertama Ikuti petunjuk berikut Pertama, hindari penggunaan gas secara penuh guys Jadi nggak boleh Dan berakselasi dengan cara cepat Hindari penggunaan reman mendadak Berkendara biasa aja Jadi 500 km pertama Wow Setahu saya 1500 km Setahu saya 1500 km pertama Tapi ini 500 km pertama Ini Honda hebat nih sekarang Teknologinya Jadi inrayen itu cuma 500 km pertama aja guys Jadi ini guys Jadi selama 500 km pertama Hindari penggunaan gas secara penuh Penggunaan mendadak Penggunaan berkendara biasa aja Itu aja sih guys Yang perlu diperhatikan 500 km pertama Lalu di petunjuk selanjutnya Saya lihat disini Untuk bahan bakar Itu gunakanlah bensin tanpa timbal Jadi gunakanlah angka oktan sesuai dianjurkan Itu mungkin oktan 92 ya Kalau di bawah 92 Kinerja mesin menurun Nah ini Jadi perhatikan tuh guys Bahan bakar oktan Tanpa timbal Atau 92 lah ya Dan tambahan guys Jadi Honda memberikan garansi mesin 3 tahun atau 30 ribu km Ternyata pendek juga ya Saya pikir 100 ribu gitu Ternyata cuma 30 ribu Dan 3 tahun Ya kalau setahun Berarti 10 ribu km ya Itu berarti Kalau untuk ojol Ini udah pasti lewat 3 tahun nih Paling setahun udah 30 ribu sih Kalau ojol Atau ojek online ya Ini garansi Apa ini Garansi fuel injection 5 tahun Oh ini mesin Ini garansi fuel injection guys Jadi garansi fuel injection itu 5 tahun Atau 50 ribu km Dan garansi ini Jadi ada garansi mesin Ada garansi fuel injection Dan garansi ini berlaku Kalau kita pakai Honda Jinin parts Dan ke bengkel ahas guys Jadi kalau di luar bengkel itu Garansi gugur Jadi gitu guys Sekilas dari Panduan Honda Vario 160 guys Yang mesti diperhatikan Kalau lain-lain ya Paling cara pemakaian Cara penggunaan gitu-gitulah Oke guys Jadi gitu aja Dari saya Ya Tentang Panduan dari Honda Vario 160 Saksikan video saya Selanjutnya ya guys Thank you Saksikan video saya